Pelaku pencurian 4 buah tabung gas LPG di rumah warga di kawasan Gandus, Palembang akhirnya diringkus unit Runmortle Resabas, Palembang. Dibuga, kibet menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah difitnas sebagai pelakor dan dipermalung. 4 tersangkan di 20 orang pelaku komponan. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Sepian Ismail 24 tahun kini harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah mencuri 4 buah tabung gas LPG dan barang elektronik di rumah warga yang tinggal tak jauh dari rumah pelaku di kawasan Karanganyar Gandus, Palembang. Pelaku Ismail diketahui telah mencuri bersama rekannya berinisial A yang masih di PO. Pelaku masuk ke rumah korban dengan cara merusak pintu rumah. Selanjutnya, menguras barang elektronik dan tabung gas LPG. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti hasil kejahatan pelaku berupa tabung gas, handphone, dan televisi yang belum sempat dijual pelaku. Akibat ulahnya, kini pelaku terancam 363 KUHP tentang pencurian, sementara rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya kini terus diburu. Dia modusnya masuk rumah kosong, jadi dia tahu kondisi rumah itu kosong. Dia bongkar engsel pintu depan rumah korban. Dia mengambil beberapa barang, ada tabung gas, TV, dan ada HP diambil. Dan alhamdulillah berhasil kita amankan, dan beberapa PB juga sudah kita amankan. Ada tempat buah tabung gasnya, atau dengan HP juga sudah berhasil kita amankan. Dan TV juga sudah berhasil kita amankan juga sebagai barang bukti perbuatannya. Selanjutnya, pesaka kita proses untuk menunggu pertanggungan lakukan HP ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraman Febrian, PBTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!